Seorang pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Mita Nurhasana, meninggal dunia selesai menjadi korban pembacokan oleh kawanan begal di Jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 22 Oktober 2021 di Nihari. Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiyandi melalui Koordinator Substansi Humas Anjar Sulistiono mengungkapkan pihak yang menguntuk keras atas perbuatan keji para pelaku. Pihaknya pun berharap aparat kepolisian dapat sesegera mungkin mengungkap dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan kebiadapan mereka sesuai hukum yang berlaku. Peristiwa itu bermula saat korban yang bertugas sebagai Operator Call Center 115 atau Emergency Call Basarnas memesan ojek online untuk temannya sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya korban berjalan bersama saksi menuju ke lokasi penjemputan di Pertigaan Jalan Angkasa. Tepatnya di jalan sebelah kiri dealer Toyota Auto 2000 kemayoran atau sekitar 100 meter dari kantor Pusat Basarnas. Di saat itu mereka berpapasan dengan 4 pelaku yang mengendari 2 sepeda motor. Kemudian salah seorang pelaku menghardik dan menuduh saksi telah menganiaya adiknya. Setelahnya para pelaku mengeluarkan senjata tajam. Namun yang menjadi sasaran penyerangan oleh pelaku adalah korban. Selesai melakukan aksinya para pelaku mengambil tas dan telpon genggam milik korban. Sedangkan korban jatuh dengan kondisi bersimbah darah. Saksi lantas berteriak dan meminta pertolongan. Setelahnya ojek online yang telah dipesan sebelumnya datang dan kemudian membawa korban ke rumah sakit Hermina Kemayoran. Namun setibanya di rumah sakit nyawa korban tak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 2.47 waktu Indonesia Barat. Peristiwa yang menimpa korban pun dilaporkan ke Polsek Kemayoran guna penyelidikan lebih lanjut. Selain itu jenazah korban juga dibawa ke rumah sakit Ciptau Mangunkusumo untuk dilakukan proses autopsi. Selesai proses autopsi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di desa Jayawinangun, kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu untuk dimakamkan. Terkait peristiwa ini, Kepala Subbagian Humas Pores Metro Jakarta Pusat, AKP Samsu Harto, menyampaikan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Kepala Subbagian Humas Pores Metro Jakarta Pusat, AKP Samsu Harto, Saksikan terus Tribun Jateng Update, hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.